Tagar Institute, Jurnalisme dan Riset Halo Tagarians, para penonton TagarTV dan juga pembaca TagarID, apa kabarnya? Senang sekali saya, Cori Olivia, bisa kembali menemani Anda di TagarTV. Hari ini saya ingin membacakan ulasan pilihan redaktur Tagar tentang kisah cinta Bambang Trihatmojo dengan Halimah dan Mayang Sari. Mayang Sari, artis penyanyi yang kemudian menikah dengan Bambang Trihatmojo, putra mantan Presiden Soeharto, mengatakan selingkuh adalah hal yang wajar, manusiawi, yang penting bertanggung jawab dan tahu konsekuensi. Mayang mengatakan hal ini dalam video yang diunggah di kanal YouTube Thomas Georgie Rabu 10 Maret 2021. Ia juga mengatakan pernah diselingkuhi. Justru kalau seumpama pasangan kita tidak pernah selingkuh, artinya kita berpasangan sama Nabi. Mayang tidak mempermasalahkan siapapun yang berselingkuh, karena pasti ada alasan dibalik itu. Bahkan ia bilang selingkuh itu bagian dari iman, yang penting nggak pakai sengaja. Kadang benar juga orang selingkuh itu pasti ada alasannya. Kalau selingkuh, selingkuh saja, gentle melakukan. Mayang lebih respect kalau orang yang selingkuh, mau mengakui dan bertanggung jawab. Mayang tidak ingin menghakimi siapapun yang berselingkuh. Ia juga tidak menyarankan untuk berselingkuh. Tetap setialah kepada pasangan. Tapi kalau pun selingkuh, selingkuhlah yang bertanggung jawab katanya. Mayang Sari sempat membuat heboh tahun 2000-an, karena digosipkan dekat dengan Bambang Trihatmojo, yang saat itu masih menjadi suami dari Halimah Agustina Kamil. Awal kisah antara Mayang Sari dan Bambang ketika mereka bertemu di acara Partai Golkar. Mayang Sari yang merupakan penyanyi terkenal memang telah digandeng menjadi artis pendukung tim kampanye Partai Golkar jelang pemilu 1995. Sejak acara itu, nama Mayang Sari beberapa kali disebut dekat dengan Bambang Trihatmojo. Namun keduanya memang tidak langsung merajut kisah asmara. Hingga akhirnya muncul tiga foto mesra mirip Mayang Sari dan Bambang Trihatmojo di internet, yang membuat publik heboh. Foto itu memperlihatkan pria berkaus putih dan perempuan memakai kimono terbuka. Pada periode itu juga, Mayang Sari dikabarkan hamil. Nama Mayang Sari dan pendiri PT Global Media.com tersebut makin sering dikait-kaitkan. Publik mengira anak yang dikandung Mayang Sari berasal dari hubungan asmaranya dengan Bambang, yang saat itu masih berstatus sebagai suami Halimah. Mayang Sari pun saat itu tidak tinggal diam. Ia menantang publik membuktikan bahwa dirinya mengandung anak Bambang, dengan mengumbar sayembara senilai 1 miliar rupiah. Dugaan publik makin menguat setelah Bambang Trihatmojo hadir dalam acara 7 bulan kehamilan Mayang Sari pada Januari 2006. Namun tak lama terjadi insiden. Halimah serta kedua anak dari pernikahannya dengan Bambang, yaitu Panji dan Gendis, menabrak pagar rumah Mayang Sari di kawasan Simpruk, Jakarta Selatan pada 22 Mei 2006, menggunakan mobil mereka BMW X5. Beredar kabar, Panji sempat memukul ayahnya saat kejadian itu. Dan kasus itu pun sempat berada di tangan kepolisian. Akhirnya pada 21 Mei 2007, Bambang Trihatmojo mengajukan gugatan cerai kepada istrinya Halimah, dan pada Februari 2011, Halimah resmi tidak lagi menyandang status istri Bambang Trihatmojo. Empat bulan berlalu, Bambang Trihatmojo mengumumkan menikah dengan Mayang Sari. Setelah resmi dipersunting, Mayang Sari tak lagi malu-malu mengumbar kemesraannya dengan Bambang Trihatmojo di media sosial. Ia sering memamerkan foto bareng suaminya itu dengan mengenakan pakaian yang seringkali berwarna senada. Mayang Sari dan Bambang Trihatmojo juga sering mengunggah foto bersama anak dari hasil pernikahan mereka, yang kini sudah beranjak remaja, Kirani Trihatmojo. Pada selasa 7 Juni 2020, pasangan tersebut memperingati momen ulang tahun pernikahan yang ke-20. Mayang Sari mengabadikan momen bahagia itu dengan mengunggah fotonya bersama Bambang Trihatmojo, keduanya kompak dengan pakaian berwarna senada di depan tumpeng dan kue ulang tahun. Belakangan ini, nama Bambang Trihatmojo juga mendadak jadi perbincangan publik setelah ia menggugat Menteri Keuangan Sri Mulyani ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN Jakarta karena dicekal tidak boleh ke luar negeri. Bambang Trihatmojo diketahui mendapat pencekalan karena ada persoalan terkait piutang dalam pesta olahraga Asia Tenggara SEA Games 1997 yang berlangsung di Jakarta. Nama Bambang Trihatmojo sudah lalang melintang di dunia bisnis. Gurita bisnisnya sempat membuat ia dinobatkan sebagai orang terkaya di Indonesia. Pria kelahiran Surakarta, Jawa Tengah 23 Juli 1953 ini merupakan pendiri PT Global Media.com TBK yang dulu bernama PT Bimantara Citra TBK. Mengutip dari Wikipedia, sosok Bambang Trihatmojo dikenal kontroversial dari segi bisnis. Bisnisnya meroket karena mendapatkan berbagai kemudahan dari ayahnya yang menjabat Presiden RI. Pada tahun 1998, kekayaan Bambang Trihatmojo dilaporkan mencapai sekitar 3,5 miliar dolar Amerika. Kita beralih ke istrinya, Mayang Sari, yang bernama lengkap Agustina Mayang Sari. Dia lahir di Purwokerto 23 Agustus 1971. Artis penyanyi dengan lagu-lagu diantaranya berjudul Harus Malam Ini dan Tiada Lagi. Selain menyanyi, Mayang Sari juga memiliki kemampuan nyinden atau menyanyikan lagu-lagu Jawa. Ia mewarisi darah seni dari kedua orang tuanya. Ayahnya adalah Ki Dalang Sugito Purbo Carito, yaitu seorang dalang. Sedangkan ibunya, Larasatun, yang memiliki nama panggilan Nyiworo Cengkir Gading, adalah pesinden. Selain bernyanyi, Mayang Sari juga pernah menjadi modal iklan sejumlah produk, seperti kunyit asam, adem sari, dan hit. Sedangkan, mantan istri Bambang Triatmojo, Halimah Agustina Kamil, lahir di New York, Amerika Serikat pada 24 Maret 1961. Ia adalah putri seorang diplomat Indonesia berdarah Minangkabau, Abdullah Kamil, yang menikah dengan perempuan asal Thailand, Acara. Halimah juga pernah aktif dalam berbagai kegiatan sosial, salah satunya sebagai Ketua Umum Gerakan Nasional Orang Tua Asuh. Halimah dipersunting Bambang Triatmojo pada 24 Oktober 1981, dan mereka dikaruniai tiga anak, yaitu Gendis Siti Hatmanti, Panji Adikumoro, dan Bambang Aditya Trihatmanto. Setelah 26 tahun mereka berumah tangga, akhirnya mereka bercerai. Tagarian, sedemikian ulasan pilihan redaktur Tagar hari ini tentang kisah cinta Bambang Triatmojo dengan Halimah dan Mayang Sari. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Saya Kori Olivia, Tagar TV Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.